Menjadi penguasa itu menggairahkan. Jika suka, ya tinggal tunjuk aja. Tapi kalau jika nggak suka, ya tinggal digebuk. Suka lagu dan hiburan, yaudah. Gampang aja, beli dan kuasai televisinya. Dan nggak suka lagu, tinggal dihajar. Bedanya di kau dan penguasa, kalau nggak suka lagu tertentu, tinggal jangan diputar lagu itu. Simple begitu aja. Sederhana sekali. Kalau ada konsernya yang rame-rame, yang viral-viral, udah, jangan nonton konsernya. Beda dengan penguasa. Jika nggak suka, dorong sekalian lagu-lagu itu ke lembah neraka. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Inilah Jasmera serial Siksa Orba. Go to Hell, lagu-lagu jengeng. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangka. Selama berpraktek sebagai dokumentator partikelir, dari pengalaman saya ini, penguasa yang nggak suka pakai banget, pada satu jenis lagu tertentu, nggak banyak terjadi sebetulnya. Di masa Soekarno, tentu pernah mendengar, karena sangat terkenal, dan terus-menerus diulangi oleh para penghayat sejarah, Kusplus dilarang karena jenis lagunya berhadapan dengan musuh besar negara, neoimperialisme Britannia Raya. Sukaan pemerintah atas jenis lagu. Nggak ada badai, nggak ada topan. Tiba-tiba saja, apa itu? Baksudnya? Nggak ada kabar-kabar awal gitu, ngasih-ngasih tahu kayak kode-kode atau apa gitu. Nggak ada permulaan, tiba-tiba saja, di ulang tahun TVRI ke-26, Menteri Harmoko nyuruh TVRI menghentikan penayangan lagu-lagu. Ini dalam bahasanya Harmoko ya. Lagu cengeng yang berseleran rendah. Itu tanggal, berapa? 24 Agustus 88. Jangan kasih tempat lagu kayak gitu-gituan. Jadi Harmoko ingin bilang, go to hell lagu cengeng. Ratapan patah semangat selera rendah. Hadirin kemudian, tepuk tangan gitu. Sangat meriah. Itu dimuat di headline kompas ini. Bukan tentu saja heboh. Tapi, 80-an rasa sekalian, kalau melihat dalam horizon yang agak panjang, satu dekade, ini menjadi akhir dari dekade pergolakan ideologi Pancasila yang sangat berisik itu. Yang menjadi orkestrasi pelarangan dari proyek asas tunggal, waktu itu semua Ormas dipaksa ngubah, apa ya, ngubah anggaran dasar dan naruh Pancasila sebagai asas organisasinya. Paksa. Pasal subversi memakan begitu banyak korban suara para penentang. Nah, di 88, saya kira, menjadi tahun-tahun terakhir. Tahun-tahun Pancas, dari dekade 80-an itu, ingin membersihkan debu-debu kecil gitu, debu-debu sisa gitu. Ada swastanisasi BUMN, ada pelonggaran bikin bank. Dan itu tadi, menghajar lagu-lagu Cengeng. Kalau cuma kritikus musik nulis di koran, ya mungkin dampaknya itu nggak terlalu signifikan. Tapi, tapi ini Menteri Penerangan. Ini yang ngomong, Har Moko, dia adalah representasi dari pemerintah. dan dia bicara di Mimbat yang sangat pas, TVRI. Musik Indonesia, secara audiovisual, nantinya juga nyasar. Kerajaan di radio ya, ada di program TVRI, ada di Ane Karya Safari, ada di program Selecta Pop, nah disitulah musik-musik Indonesia. Kata Har Moko, lagu-lagu Cengeng itu, bertentangan dengan program disiplin nasional. Pemerintah mau berdisiplin, tetapi, kok TVRI, ini kata Har Moko ya, mata programnya kok isinya lagu-lagu, melulu ratapan patah semangat, berselerah rendah. Lagu yang melulu isinya, keretakan rumah tanggal lah, soal Cengeng dan meratapi, nasib buruk lah, itu enggak masuk saudara sekalian, dengan usaha pemerintah, membikin apa yang disebut, akselerasi pembangunan Repolita. Enggak masuk bos. Enggak mungkin dong, kalau mengikuti nalar menteri Har Moko ya, enggak mungkin, atau sangatlah sulit, ngajak orang yang sedang patah semangat, yang lagi workshop kesedihan, yang lagi merayakan kesedihan, ingat ada Alim A'ruf itu, yang lagi merayakan air mata raya, untuk bekerja lebih keras, enggak masuk. Mereka yang sedang retak rumah tangganya, itu jadi tema besar lagu. Kan enggak lucu, kalau didorong untuk berprestasi misalnya, dalam motor pembangunan yang sedang berlari-lari. Kira-kira gitu, nalar berpikirnya. Jadi, solusinya, nerakakan lagu-lagu cengen itu. Lagu-lagu yang sampah kayak gituan. Nah, kompas di halaman editorial, bahkan mempertanyakan, apa kriteria dari yang dimaksudkan lagu-lagu cengen itu. Jadi, kompas ini, walaupun kompas ya, ada sedikit mendesak dengan kalimat-kalimat yang beranak pina itu loh, yang apa, aduh, kalimatnya kompas itu anak, nanti diri kasih lihat ya, kalimatnya kompas itu berbelit-belit. Tapi dia sebetulnya mendesak, urgensi kebijaksanaan dari pemerintah itu. Apa kriterianya? Bagaimana pertanggung jawabannya? Itu harus clear, kata kompas. Harus jelas, emang Menteri Harmoko enggak nunjuk nama, oke. Dia enggak nunjuk nama waktu itu, berpidato di TVRI. Tapi para penonton TVRI itu udah menduga-duga siapa sebetulnya dituju. Lagu apa yang sedang mendapatkan sorotan yang tajam. Jika lagu keretakan rumah tangga jadi penghambat utama menderunnya motor pembangunan, tersangkanya sebetulnya ketemu. Ada loh lagu yang kayak gituan, saat itu, yang sedang hit di TVRI. Lagu ciptaan Obi Mesak yang nyanyi Betaria Sonata. Judulnya itu adalah hati yang luka. Dari judulnya saja, hati yang luka sudah sangat harmoko. Jika memang itu lagu yang dimaksud, maka hati yang luka jadi lagu yang dianggap merongrong ketahanan keluarga. Padangkali juga di benak pemerintah waktu itu, mungkin melemahkan perjuangan Dharma Wanita. Atau dianggap mengikis habis 10 program PKK yang butir-butirnya saat Orba itu dipasang di halaman setiap kelurahan dari Aceh sampai Bovendigo. Semua keringat dari kerja PKK itu, dari kerja Dharma Wanita itu, terasa seperti dilepeh begitu saja oleh Mbak Betah yang mendayu-ndayu di layar TVRI. Merinti-rinti. Jadinya saya buka lagi lagu itu di Youtube. Jadi gini, kalau didengarkan ulang memang, lagu semacam hati yang luka itu, inti sarinya ya, atau saripatinya, kira-kira berkisah tentang KDRT sebetulnya, kekerasan dalam rumah tangga. Lagu itu bercerita tentang itu. Sampai-sampai, pasangannya yang perempuan itu, yang nyanyi Mbak Betah ini, meminta pulangkan saja aku ke ayah dan ibu Puan itu. Ya itu kan ke pasangan tinggi-tinggi, pulangkan saja. Daripada dikerasin ke KDRT itu. Itu kan relate banget dengan kondisi sekarang. Itu kan yang ingin diperjuangkan oleh ormas-ormas perempuan anti KDRT. Ada undang-undangnya sekarang kan? Tapi, ini lagu cengeng. Ini lagu dianggap penghambat pembangunan, yang mendayu-ndayu, kenyahlah dari kuping orba. Kira-kira gitu. Harmoko gak suka lagu-lagu kayak gitu. Oke. Ada lagi dari Mbak Betah, jangan ingin menang sendiri. Ya itu lagunya. Ini juga, kalau mengikuti pandangannya Harmoko itu, harus cepat-cepat didorong ke neraka. Jangan ingin menang sendiri, itu nyeritain apa sebetulnya? Kira-kira senopisnya begini. Itu adalah lagu, aduh aku harap nonton jadinya. Dengar lagu itu kemudian. Itu lagu sebetulnya, itu batas derita perempuan. Oke. Kejengkelan cewek, ngeliat hubungan yang toksik. Nah itu loh. Laki-laki yang gak asik. Nah itu loh. Tapi emang dibawain oleh Mbak Betah Ria Sonata ini, dengan mendayu-ndayu, merinti-rinti, yang membuat pejabat orba, bisa gila dibikinnya. Jadi sangat bisa, emang, Menteri Harmoko ini bakal menggelepar loh ya. Kalau dikasih full playlist, lagu-lagunya Ratih Purwasi misalnya. Coba ya, Ratih Purwasi tuh jenis suaranya, liriknya, aduh lagunya full. Dan disitu ada nama Obi Mesak. Kau tecipta, bukan untuk kuno. Tuh, dengerin tuh lagu itu. Kupingmu itu kena itu. Dan bukan cuma Obi Mesak, teman-teman sekalian, yang bermain di ekosistem yang sangat enggak disukai pemerintah warna baru ini. Ada namanya Rinto Harahap. Pernah dengar? Pernah lah. Tau kan ada meme itu, wajah boleh sangar, tapi hati tetap rinto Harahap. Itu jokes dari Bata. Wajah boleh rambo, sangar gitu ya. Hati tetap rinto. Nah itu lah. Hatinya rinto itu seperti lagu ciptaannya, gelas kaca. Semua yang berhubungan dengan kaca, berhubungan dengan gelas kaca, harus ekstra hati-hati. Sekali retak, lukanya enggak bisa disembuhkan. Sudah liriknya rinto, yang nyanyikan, niat dan nyati. Full. Tata bos. Nia dan nyati, gelas-gelas kaca. Coba aja. Kelas-gelas kacaan, tunjukkan padaku, siapa diriku. Itu tadi, kewek semua. Tapi di sektor laki-laki, penyanyi laki-laki, juga ada ikonnya. Jangan salah bos. Namanya Tommy J. Pisa. Kayak rinto, dia juga dari Medan. Luluh betul, kalau seharian, misalnya kamu pasang playlistnya Tommy J. Pisa ini, dengan andalan lagu, ada dua tulang andalannya dia, di batas kota ini, dan Suratan. Coba aja kalau berani. Nah, dari Medan, belawan. Bagaimana pedinya perpisahan, banjir air mata, lihat di luarnya suratan, kata suratan, suratan, takdir gitu. Kalahnya imperium cowok gitu. Hancur lebur hati oleh cinta yang gak kesampaian. Itu temanya Tommy J. Pisa. Itu lagu cengeng, kata Harmo. Saya kira, lagu di batas kota ini, lagu suratan itu, itu menjadi dua basoka kiriman dari Tommy Pisa, dari belawan Medan, yang bikin murka, orba di binagraha. Itu merongrong, dan mensupersi developmentalisme. Ya Allah juga menjadi saya. Coba aja berani kalau denger. Ada memang, nama yang lain-lain, tapi kan banyak yang hidup dari jenis lagu. Banyak mereka yang hidup. Lahkan masyarakatnya lebih suka yang sedih-sedih, yang melo-melo, yang bikin nangis-nangis, masyarakat yang kepengen berenang di samudera Air Mata. Ada industri-nya, teman-teman sekalian. Ada musisinya. Tommy, Obi, Mesa, Nia dan Niyati, Beta Ria Sonata, Rinto, Rianto, itu semua adalah penyumbang dekade Air Mata di era kalau saya pinjam kuisinya Khairul Anwar, di masa pembangunan ini. Tommy, Rinto, Obi, Nia, Beta, adalah deretan para maestro ke piluan. Pemegang sembilu yang hatinya seperti kaca. Hal lain yang menarik dari dinerakakannya lagu-lagu cengeng ini adalah dari terbakarnya lagu-lagu cengeng yang anti-developmentalisme ini adalah lahirnya teknologi CD. Itu loh kompak disk ya. Tahu kan? Yang CD. Jadi kalau ditanya orang, kapan dan bagaimana ekosistem musik dan ekosistem film ketemu dengan teknologi CD untuk menyimpan lagu, menyimpan film, ah ingat aja, dan tandai peristiwa murkanya Harmoko dengan lagu cengeng. Tonggaknya itu barengan. Nah salah satu CD yang hits adalah digabungkannya warna lagu, lagu Ari Wibowo dan Gomblo. Mungkin Ari dan Gomblo saat itu dianggap lebih cocok dengan zamannya. Lebih bergairah, lebih jenaka, lebih fresh, lebih ada geraknya, ada jogetnya. Dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang bergoyang. Kan gitu? Tubuh yang berjoget. Nah ingat sesuatu. Di radio ada anak singkong. Itu judulnya. Ari Wibowo dan Gomblo. Gomblo sebetulnya ketika membikinku gadaikan cintaku yang di radio apa itu. Itu sebetulnya dia, kata dia, itu cuma ingin cari makan, kata dia. Enggak serius. Dan bukan dari hati seninya dia. Justru sebaliknya, itu yang disukai oleh masyarakat. Itu yang ngerek namanya. Selain tentu yang selalu di putar orang di 17 Agustus. Nah saat lagu Cengeng dilarang, Gomblo sebetulnya sudah duluan di awal tahun menghadap Allah. Madu dan racun. Singkong dan keju. Nah itu dua dari Ari Wibowo yang kemudian menjadi ikonik di masanya. Sekali lagi penerakaan lagu Cengeng memberi jalan yang sangat lebar bagi lagu yang berirama cepat dan membikin Anda bergoyang. Madu dan racun, anak singkong. Dan satu lagi jangan lupa ada PNR, Orkes Moral Pengantar Minum Rakyat. Dangdut Jenaka di album Jidul Jidul Rakyat. Nah Cengeng dilarang. Memang siksa orba ini emang ada-ada saja. Kelakuan. Dan kita tutup saja dengan lagu Ada Gak Ada. Dibawakan dengan sangat riang oleh PNR, Orkes Moral Pengantar Minum Rakyat. Doa Taksim untuk Johnny Iskandar yang telah berpulang tanggal 10 Mei yang lalu. Lagu itu dimulai dari isak tangis. Ada isak tangisnya dikit. Tapi setelah itu nyantai dan joget. Derita saya kira ternyata bisa digoyang. Derita ternyata bisa dibawa jenaka. Yang begini ini kan yang disukai Harmoko dan Orkot. Goyang. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir. Warung Arsip dari Medpresso Coffee Garden. Keupatan Sleman, Yogyakarta, Jasmerah. Sampai jumpa di serial Siksa Orba berikutnya. Ada Gak Ada. Sampai jumpa di serial Siksa Orba berikutnya. 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 Terima kasih.